Hey guys, kembali lagi di 2 Minute Tech Talk Akhir-akhir ini semua handphone yang gue review ada di level yang hampir sama secara performance Oke, dulu gue pernah review yang namanya Asus Zenfone Max Pro M1 Terus gue juga udah pernah review Realme 2 Pro, Realme UI, Redmi Note 6 Pro, Mi 8 Lite, Samsung A9, Samsung A7 Semuanya di level yang hampir sama dengan harga jangkauan yang hampir sama juga Oke, A9 memang sedikit jauh di atas, dia 8 juta Tapi A9 menggunakan prosesor dan kemampuan yang hampir sama dengan yang lainnya Nah, hari ini gue akan review Asus Zenfone Max Pro M2 Yang letaknya, well, mirip banget sama semua yang udah gue sebutin tadi Bedanya dimana? Yuk kita bahas Asus Zenfone Max Pro M2 ini menggunakan prosesor Snapdragon 660 Sama dengan yang kemarin, atau hampir sama lah Lalu juga ada menggunakan RAM 4GB, ROM 64GB, sama lagi Layarnya ada notch, sama lagi Bodi belakang agak sedikit mengkilat, sama lagi Dual kamera belakang, ada bokehnya, semuanya hampir sama Saya nggak mau bahas detail perbedaan persisnya apa Tapi, Asus Zenfone Max Pro M2 ini memfokuskan dirinya di gaming Oke? Hear me out Asus mengeluarkan handphone gaming yang super banget namanya ROG ROG phone itu, bodinya beda banget Speknya tinggi banget, frame ratenya tinggi banget Semuanya itu perfect banget buat mobile gaming Kalau udah liat di internet itu bentuknya seperti apa Gue belum punya sekarang, tapi berharap nanti ada kesempatan buat review atau pinjam Bodinya itu beda banget Rasanya seperti gaming banget Ada RGB color-nya, ada di press bisa jadi gaming phone-nya Dengan performance yang makin naik lagi, semacam di overclock Lalu sekarang hadir Zenfone Max Pro M2 Yang tagline-nya, next generation gaming Sepertinya Asus mau buat ROG phone itu ada di gaming phone yang atas Sejajar dengan merek lain mungkin misalnya Razer Phone atau Black Shark Nah, sekarang adanya M2 itu dengan tagline yang sama Next generation gaming dan segala prosesor yang cocok untuk ada di gaming mid-level Ditambah baterai yang paling besar diantara yang lain Saingan yang harga yang sama 5000 mAh itu berguna banget memang untuk gaming Karena gaming takes a lot of screen time, takes a lot of power as well Nah, tapi yang gue pertanyakan Kenapa gak sekalian? Kalau ini memang udah gue coba buat gaming Memang enak cepet banget Dan cocok lah untuk harganya Dan baterainya memang kuat banget 5000 mAh Tapi, kalau mau bilang ini next generation gaming dan ini gaming phone on the budget Kenapa gak sekalian dengan membuat desainnya yang berbeda? Desainnya ini hampir sama dengan semua pesaingnya Dan gak ada distinktifnya sama sekali Mau itu bodinya yang mengkilat Mau itu kameranya yang vertikal kek, horizontal kek Mau itu rasanya beratnya atau ukurannya Itu gak ada bedanya Sedangkan ROG phone stands out than any other phone So, itu saran gue Itu yang gue bingung Kenapa gak Asus Zenfone Max Pro M2 ini Yang udah perfect banget untuk mid-range mobile gaming Dibikin dengan desain yang berbeda Lebih muscular kek, lebih berwarna kek Karena memang targetnya kesitu, ya disitu aja Kalau ini gak ada bedanya sama any other phone Sedikit sekali Nah, hari ini diluncurkan Yang gue belum bisa bilang harganya berapa Akan gue tulis di deskripsi So, gimana menurut lo? Kalau lo emang gamers banget dan budgetnya agak terbatas This could be the best mid-range mobile gaming phone out there Hands down Sampai ketemu di berikutnya Bye now, be nice JpN